hai 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 eh eh pakai orang Hai orang tengah banget itu sih Enggak ngantin ya hai 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 RK mela nanti nih Kalo kamu ada remandai Apa nanti siapa saya edit Bola dari Bapak Jarwo Bagaimana Bapak Jarwo Assalamualaikum dan Salam sejahtera Pada kesempatan kali ini Saya kedatangan Dua orang tamu Yang masing-masing tamu ini Mempunyai pengalaman Tersendiri Pahit dan getirnya Berada di Malaysia Yang Beliau adalah Bapak Abdul Hamid Dan ini Bapak Supriyono Ini adalah cerita Untuk rekan-rekan Yang menganggap Bagaimana keadaan TKI yang sesungguhnya Ketika ada di Malaysia Suka dan dukanya Dan mereka berdua ini Mempunyai pengalaman Yang lebih banyak dukanya Ketimbang sukanya Itu Kita mulai dari Bapak Supriyono Bapak Supriyono Cerita ke Malaysia ini pertama Kenapa Pak? Kalau saya Pergi dari sini Dari awal Mudah pertama Terkendala ekonomi Terkendala ekonomi Terkendala ekonomi Jadi yang Kenapa tujuannya ke Malaysia? Tujuan ke sini kenapa? Intinya Intinya Saya Tidak Yang Pemikirannya Kenapa harus ke Malaysia? Kenapa tidak di kampung saja Semua memang cari rezeki Tapi kenapa di Malaysia? Iya Kalau saya Kalau di kampung Memang sehari-harinya itu Kejadi kebun Sawah Tapi Memang sawah itu kan Kadang-kadang kan Banyak hamat Lagi penghasilnya pun Kurang-kurangnya pun Pernah saya Untuk sawah Bukan saya punya sawah sendiri Saya di kampung ya Kerja di sawah Tapi disuruh orang Untuk kerja di sawah Iya Itu lantar belakangnya Yang Kena Maksud saya Yang saya tanyakan Kenapa inisiatif Pikirannya itu ke Malaysia? Kenapa tidak ke Jakarta Kemedan Iya Memang kalau di sini Di Jakarta Memang Di sini Di Malaysia Kalau cari kerja Gampang Senang Tahu dari Ya Tahu dari Kawan-kawan Itu dia maksudnya Iya Tertarik dengan kawan Iya Terus saya dengar di sini Bapak pernah ini Gaji tidak sesuai Atau gimana? Kalau gaji Yang tidak sesuai Ya Kalau gaji 70 ringgit Yang misal kata Yang 70 ringgit Ya sesuai Sesuai? Iya Tapi kadang-kadang Yang tidak sesuai Itu kadang-kadang Kurang jelas Masalah lembur Apa Oti itu Kurang jelas Jadi gini Oh itu yang Cerita pengalaman kemarin Kerja di Melaka Ya Jadi di Melaka itu Bapak ini kerja Itu Waktunya Enggak tentu Kadang-kadang Lembur Sampai Kadang-kadang Kalau pagi Pukul 10 Baru setelah kerja Ya Lepas mati Baru-baru Oh pagi Pukul 10 Jadi Tidak ada Jam yang ditentukan Kapan kerja Dan kapan berakhir Tidak Tadar Jadi Kemudian Disini kan biasanya Start pukul 8 Kemudian Istirahat Pukul 10 Itu Minum Setengah jam Kemudian Istirahat lagi Pukul 12 Itu makan Dan Istirahat yang Panjang sedikit lah 12 Satu jam kan Iya Kemudian Istirahat lagi Pukul 3 Iya Kemudian Balik Pukul 5 Iya Nah setelah itu Kalau mau tambah kerja Itu dikira Lembur kan biasanya Itu Enggak dikira Tapi Enggak 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 Tak jelas Tak jelas Tak jelas Tak jelas Tak jelas Ada Dia janjikan Berapa Dahulunya Itu Jadi Janjikan Satu 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 Hari Itu 70 Oh Memang Memang Bilangnya 70 Bener Yang itu 70 Cuman Pulangnya Dan Waktu kerjanya Enggak Menentu Iya Saya Satu Pulang Kejap Terus Hari Minggu Certi Padahal Malam Hari Saya Kerja Terus Sering Kerja Lemburan Tapi Saya Lepas Dapat Gaji Saya Kera Saya Gaji Semalam Kemarin 1.700 Dapat Saya Saya Punya Utang Itu Berapa Bulan Satu Bulan Satu Bulan Dapat Gaji 1.700 Itu Full Kerja Full Minggu Saja Minggu Saja Kira 26 Hari 26 Hari Kalau 70 Berapa Berapa Pak Amin 70 Satu Hari Satu Bulan 700 700 11 700 1400 741 Enggak Itu kan Gaji Satu 10 hari Gaji 700 Sebenarnya 41 Kalau 10 Hari 700 700 700 Kalau 30 Hari Makanya 3 x 7 Berarti 21 2100 700 Mungkin Dikaji Tadi Berapa Saya 270 1700 Tapi Saya Sebelum Itu Ada Utang Sebelum Ada 700 300 Sama 100 Berarti Jam 10 Jam 10 Kejam Sudah Pening Kepala Biasa Saya Kecil Jam 5 Kerja Oh Jam 10 Malam 10 Pagi Jam 10 Pagi 10 Pagi Baru Serta Kerja Nanti Makan Siang Pukul 2 Nanti Petang Pukul 5 Baru Minum 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 Rehat Pukul 5 Ya Lebih kurang Pukul 5 Itu Minum Rehat Itu Orang Sudah Balik Kampus Semua Sudah Pas Mau Balik Saya Masih Kerja Masih Minum Minum Terus Balik Nanti Lepas Mahri Kadar Dan Mahri Puntar Kerja Itu Saya Kurang Kurang Pas Dan Mahri Teru Kerja Kurang Pas Ya Kalau Teru Mahri Allah Allah Tengah Cuci Tong Kerja Terus Memang Burang Burang Oh Tapi Kan Kiranya Satu Hari Juga Cuma Geser Dari Pukul 10 Setat Balik Pukul 7 Ada Perbedaan Jam Ada Perbedaan Jam Istirahat 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 Dari Kerja Itu Kalau Biasanya Kalau Itu Ada Sambung Lagi Ke Sana Kerja Malam Sampai Kukul 12 Malam Setelah Pulang Lain Tempat Sini Tempat Sudah Padi Oke Disini Sudah Pulang Dipanggil Kerja Di tempat Lain Dan Itu Tidak Dikira Yang Terjelas Oh Cuma Yang Dikira Yang Terjadi Sini Banyak Kali Seperti Itu Banyak Berapa Itu Banyak Makan Berapa Satu Hari Makan Lebih kurang Tapi Memang Yang Gak Jelas Itu Yang Dipanggil Kerja Tempat Lain Dan Itu Gajinya Dikira Berapa Tidak Tidak Pernah Ada Kejelasan Jadi Oh Dan Satu Jam Berapa Berapa Saya Tidak Tidak Kawan Saya pun Tidak Tahan Maksud Itu Dua Minggu Terus Balik Kesehatan Oh Kawan Ya Kawan Saya Dek Jawa Maksud Itu Ikut Saya Pak Dipanggil Ikuti Saya Iya Itu Panggil Di Itu Kan Kerja Dua Minggu Tahan Saya Kamu Tahan Sini Teruk Ini Kerja Saya Tidak Boleh Tahan Ya Tahan Tahan Saya Tahan Saja Nanti Saya Pertahankan Saja Di Sini Dan Kuat Saja Itu Saya Sampai Pulang Nanti Pula Kuasa Alhamdulillah Sampai Sekarang Sudah Kemarin Saya Tanya Tapi Jawabnya Gimana Gaji Semua Oke Kalau Yang Di Melaka Yang Di Logi Air Oke Yang Di Logi Air Dapat Gaji 70 Semua Oke Yang Di Logi Air 100 Oh 100 Oke Yang Yang Oke Di 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 Yang Terakhir Terus Bulan Oh Itu Terus Satunya Satunya Iya Yang Terakhir Satunya Bukan Itu Orang Lain Orang Orang Satunya Sama 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 Terakhir Oh Oh Ada Tung Juga Bukan 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 Yang Dipagok Yang Dipagok Sama Dato Iya Itu Oke Oke Terus Saya Dengar Ada Gaji Apa Makan Yang Tak Dibayar Itu Saya Tengah Tengah Tapi Tak Tahu Yang Sebetulnya Yang Tak Bayar Itu Anda Apa Bos Anda Kalau Saya Memang Bayar Tapi Bos Dia Yang Sudah Bayar Sudah Bayar Saya Sudah Tengah Dia Oke 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 Bapak Hamid Sudah Berapa Lama Di Malaysia Saya Itu Lumayan Lama Juga 10 Tahun Kurang Lebih Kurang Lebihnya Seperti Itu Sekitar 10 Tahun Kan Saya Dengar Bapak Sering Merantau Kesana Kemarin Kalau Di Indonesia Sudah Terlampok Banyak Mulai Dari Sumatra Sampai Sumbah Sumbawa Sumbah Itu Dimana Bagian NTT Sumbawa Sampai Saya Terakhir Itu Saya Di Langkaraya Sumbah Sumbawa Itu Lain Lain Flores 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 Ini Sudah Masuk Sumbah Ini Sumbah Ini Sudah Flores Dari Sumbawa Sumbawa Bima Dulu Bima Dulu Baru Sumbah Di Sumbah Ini Ada Dua Dua Provinsi Dua Bukan Dua Provinsi Dua Kabupaten Weng Apu Weng Kebubak Ada Dua Kabupaten Di Situ Saya Sudah Keliling Semua Waduh Itu Dari Umur Berapa Saya Setak Ke Sumatera Itu Mulai Saya Umur 13 13 SD Baru Dulis SD Kalau Dulu SD Kami Empat Tahun Sudah SD Oke Sumbah Saya Dengar Di Lampung Juga Di Lampung Itu Sumatera Lampung Itu Umur Berapa Di Lampung Di Lampung Itu Selepas SD Lulus SD Lulus SD Umur Sekitar Umur 13 Katanya Sumba Tidak Apu Mulai Meranto Umur 13 Pertama Dari Umur 13 Meranto Pertama Meranto Kemana Sumatera Itu Lampung Sudara juga lah Bapak Ibi namanya saya kerja sampai di sana saya tiga bulan saya tak perasan kerja apa di sana lepas hutan lepas hutan lepas hutan belantara gitu tebas janjinya itu satu satu orang dapat lima hektare karena maksudnya janjinya dapat lima hektare kan lepasnya pendapatkan 10 hektare 10 hektare lepas 10 hektare kita dapat lima hektare setelah ditebas setelah ditebas 10 hektare kita dalam satu orang dapat 10 hektare kita cuma dibagi dua hektare jadi Pak Ibi pun mundurkan diri pindah ke Lampung Tengah Oh yang bagi itu bukan Pak Ibi bukan bukan Pak Ibi Pak Ibi cuman mandor Oh jadi ada bosnya lagi sesuai Pak Ibi pun tak tak memenuhi syarat pembagiannya dia pun pindah ke Lampung Tengah kami baliklah daripada saya terlantar disitu tak ada ketuanya Oke yang bawah itu Pak Ibi dia selaku mandor dan pergi sana tepas hutan yang janjinya kalau dapat 10 hektare dibagi lima hektare sepak parwan parwan gitu kalau Pak berarti kalau kita dapat lima hektare dan otomatis Pak Edi yang dapat satu hektare oh gitu mandornya dapat sektare yang pemi yang nyuruh itu yang bukan mandor itu dapat lima hektare yang lepas dapat sektare berapa orang disitu dua hari saya sekitar 16 orang 16 orang tapi orang dari mana-mana-mana pun saya enggak gabungin dengan saya masih kecil lagi waktu itu dalam tiga bulan itu dapat berapa hektare saat tiga bulan itu memang dapat sepuluh hektare itu pun seorang masih rehat ada lebih kurang seminggu ya satu satu orang satu orang kalau 16 orang semua dapat sepuluh hektare sepuluh hektare dalam satu orang harus dapatkan sepuluh hektare 190 harian tiga bulan itu kalau ada bunyi gajah itu yang saya tak paling takut itu bumi gajah atau bunyi harimau Hai memang kecil beret dari krisis kemudian terus malam gimana itu kalau malam nanti diangkut diangkut dibawa ke penginapan ke tenda apa anak-anak pengusian seperti kongsi di sini itu bukan bukan tenda-tenda seperti orang kemah itu iya betul-betul nanti kalau sudah kita sudah tepas kita bersih disitulah kita buat empat sendiri alasannya enggak betah kenapa yang itu janjinya enggak sesuai itu saya Hai buat saya tak betah itu nomor satu janjinya pun tidak sesuai kedua kehidupan sehari-harinya yang kita nak konsumsi sehari-harinya itu terbatas Oh makan makannya gimana itu terbatas lagi kita makan kan dulu di bangsal rame-rame di tempat pengusian itu rame-rame ya nanti sampai malam Hai ketika nih ya siang itu seadanya ya kalau kita dapat kelapa ya kelapa yang kita kebas kalau dapat ubi ya ubi ya kita urutan itu yang buat tidak betah yang buat kita tidak betah selain janji yang tadi tidak sesuai janji tidak sesuai Oke setelah itu saya pulang untuk di kampung satu minggu Hai sudah kayak orang rindu berangkat lagi ke siapa yang ngajak itu tak ada orang ngajak saya kok pikirannya saya dari 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 rumah tuh dari kator saya naik trek ke pembangan kubuantai naik trek lagi ke Namira truknya naik terkena merah dari Namira itu saya naik bis ke ke Hai Riga negar 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 saya dulu kalau dari Namir tanah merah itu tak ada yang untuk ke Surabaya habis itu saya numpang bukan Hai dari tanah merah ini kan belaikan tanah merah Surabaya ya sepatutnya kan dari dari jadinya merah langsung Surabaya dulu kan enggak ada enggak ada berhenti disitu Oh ada tempat pemberhentian disitu harus ke terminal 3 situ kan di tanah merah kan enggak ada enggak ada terminal adanya kan di tiga masih pergi tiga saya tanya sama supir boleh numpah enggak yang tidak boleh waktu itu ngongkos berapa tanggungkosnya ngandol-ngandol dari-dari mereka betul ya ceritanya dari Surabaya dari Surabaya saya ada uang Rp6.000 berapa itu umur berapa itu 13 itu sudah umur 14-an 14-an itu sudah menyebabkan masalah besok saya ada uang Rp6.000 Rp6.000 Rp7.000 itu macam itulah masa itu saya pergi stasiun-stasiun eh stasiun Pasar Turi Pasar Surabaya Surabaya di Surabaya nah situ saya pergi ke situ stasiun dari kereta api yang usaha ngambat bangi ketabang waktu itu berapa kongkos masinya saya nggak nggak kongkos duduk di atas gerbong nah duduk di atas gerbong begitu kereta api start injit saya naik sudah lompat ke atas wah itu dengan siapa itu saya ada tiga orang tiga orang siapa aja waktu itu saya terus ada misnawar 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 Asnari oh ya ya dari kan satu sekolah juga tuh ya ya bertiga sama-sama tak ada duit sama-sama nggak ada duit aja nggak nikah itu berarti mana saya pergi ke Sumbawa Sumbawa saya naik bis dia naik kereta api sampai Banyuwangi Banyuwangi naik kapal-kapal pun nggak bayar nggak bayar nggak bayar masuk ke kapal pura-pura jadi kernit keren yang terkenal masuk orang bawa bawa barang nah gitu masuk Pak masuk Pak tak ditanya sudah itu tak ditanya karena kernit ya maksudnya saya akal itu kok tunggu akal seperti itu lho tahu akal itu gini saya tumbuh kalau contoh ketika saya dari Lampung saya pulangkan lewat kapal Surabaya kan banyak kernit-kernit itu buat seperti itu di situ saya tembak otak Oh ini ide itu siapa ide otaknya itu siapa Pak saya saya sendiri coba yang duang itu yang dua itu cuman di rumah di saya ikut saya ah iyalah ide itu ini pura-pura jadi kernit itu komandonya Bapak ya saya jadi sampai ke Bali itu tak bayar saya bayar dari Bali sudah kesulitannya jalan ke Gilimano jalan ke Gilimano itu bagian timur imun nyebrang lagi kelombok Oh gini man Bali juga bagian timur Oh nyebrang kelombok itu berapa kapal juga nanti disitu naik kapal lagi kelombok dari Lombok itu kan sudah dekatnya nanti saya cari-cari orang bawa sapi itu banyak orang bawa sapi ke Sumbawa disitu saya kejumpa orang orang Medora bawa truk ditanya sama saya dari mana kalian dipikir saya pengamin pengemis saya bukan pengemis Pak saya mau pergi merantau ke Sumbawa Bapak saya juga mau ke Sumbawa disitu saya merasa saya itu hidup besar merasa hidup lah orang-orang tinggal seribu perak dari 6.000 itu tinggal seribu itu perjalanan berapa hari dari 6.000 itu makanan begitu mahal atau gimana lima hari tak salah itu Hai ya yang yang 6.000 tadi itu yang dua orangnya nggak bawa buang ya ada ada yang 3.000 Oh ya ya yang satu ada yang 4.000 tapi sama itu makan itu masih 60 perak Hai sekali makan 60 perak enggak banyak Hai enggak ketemu orang jahat-jahat atau gimana enggak kalau mau dikatakan ketemu orang jahat tuh banyak Hai cuman kita itu disamping itu mungkin ada belas kasihan aja di berjalan terus jahat-jahatnya itu gimana seperti apa jahatnya itu ya kita namanya kita anak-anak ya ditakut-takutin mau dipotong kepala tapi kita itu tadi pada istilahnya itu pada mengeluarkan orang-orang tidak tetap kegar tidak menunjukkan ekspresi takut gitu ya dari situ pun orang-orang kan otomatis kan berpikir juga itu semua umur 13-14 gitulah ya iya kan seumuran itu semua seumuran itu sampai di Sumbawa kerja apa saya di Sumbawa itu saya masuk saya masuk di Guleleng saya kerja di masuk ke kebadas kerja di tambang emas gali emas ada situlah saya dapat 8 bulan disitu waktu itu saya gaji satu hari itu gali pakai linggis ya enggak pakai dia cuma dicurut disemprot dengan air habis itu cangkul Oh cangkul terus disemprot dengan air disitu saya tahan 8 bulan ada banyak dapat uang disitu disitu kalau saya perhari lebih kurangannya itu pendapatan dalam satu gram itu saya dapat 10% dari pendapatan itu itu besar enggak kira-kira dari seukuran gaji orang dulu kalau seukuran gaji sekarang gaji segitu itu sudah lumayan busannya karena sudah mendapatkan 100 100.000 sekarang Oh 8 bulan disitu terus sambung ke Sumbawa Kenapa enggak enggak terus disitu saya saya mau disitu kedua saya pengen mencari pengalaman yang lebih lebih luas dari situ saya nyabrak selat sape kotak perjalanan tetap tetap Pak Hamid tetap dari situ saya nunggu dari Sumbawa itu mau ke sape itu saya nunggu trek dari Semarang trek malam dari Semarang nah disitu saya nunggu kalau sudah ada trek dari Semarang numpang kita gak selat sape titik israt sape itu saya kurang-kurang jadi itu lagi kernet lagi jadi kernet lagi supaya kita tidak bayar tiket kapal gitu tiga-tiga itu dapat tiga kan tiga orang karena dapat tiga trek gantian nanti saya dulu masuk lah itu treknya enggak punya kernet memangnya kernetnya ada kemudian otomatis kan tak turun enggak turun yang otomatis dulu diam di dalam kalau sudah ada yang awal ini Oh ya betul dia paham di ngerti awal ini orang mau numpang nih gitu ya jadi saya masuk dulu sudah saya masuk atau strategis di dalam bagaimana supaya tidak bayar nanti Hai nyambung lagi nyambung lagi di situ nanti saya kalau sudah sampai ke trek yang pertama saya masukkan itu saya ngomong sama supirnya saya enggak ada duit saya mau numpang saya gimana caranya saya harus itu sampai ke Sumba udah kamu duduk ya udah duduk di atas terik itu semuanya juga baik juga itu Pak maksudnya iya gitu ya waduh yang penting saya kakak nih bonek bonek sampai di sana di Sumbawa itu pas pas pasaran pasaran ini pasar pasti banyak kalau dipasar sapi banyak orang jual sapi oke tiga-tiga jumlah jadi orang untuk pegang sapinya orang dalam satu ekor itu berapa bayarannya untuk pegang orang jual sapi Hai pergi ke pasar saya sampai di pasar cara-cari-cari-cari itu kan atau tengah kepentingan Enti kan mau jual sapi itu sudah pegangnya saya pegang dalam satu ekor anda Tiga ribu Oh sudah terlalu besar itu juga Iya besar dan sudah besar Video cuman dulu kan enak ini kerja macam ini saya cakap dengan kawan-kawan enak macam ini oke kita bertahan dulu di sini kerja macam ini itu di sumpah itu kadang-kadang saya sampai dapat tiga ekor Oh sepuluh ribu ya udah sepuluh ribu makanan pada miwa itu waktu masa itu bertahan di situ nanti di di Wengapu kalau hari-hari Sabtu di Wengapu Hai Pasar Wengapu nanti kewewe kebubak hari Selasa hari Selasa nanti hari-hari Rabunya eh hari kabinnya KWK lho berputar macam itu terus pasal kepasar terus ada di situ saya sampai satu tahun lebih ada di situ saya dapat uang banyak sampai dapat satu juta sampai dulu sampai sepertinya waktu tidak ada telepon ya enggak ada telepon ya enggak ada telepon telegram pun mana ada tetap ada belum ada belum ada belum ada sampai bapak saya bingung tahun berapa itu itu sekitar tahun 888 eh enggak 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 pernah di buli orang enggak pernah enggak pernah enggak pernah di duitnya di akali sama orang itu atau enggak 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 pernah karena saya pulang kerja saya sewa rumah tuh iya mau dikatakan sewa saya enggak sewa gitu dikasih tempat sama orang sudah duduklah di sini kamu saya dianggap kayak anaknya saya bantu uang belanja Oh baik juga orangnya orangnya waktu di mana di tadi sebelum sumpah itu Sumbawa pun sama juga seperti di Sumbawa itu di rumah kongsi Oh cuma di rumah kongsi itu kayak makan apa itu karena di sawah di sana satu persawahan banyak tegal pun banyak itu makan saya terjamin disitu cari sendiri jiladang itu bukan lalu gimana terjaminnya itu kayak beras itu memang sudah di stokin gitu biarpun beras jagung itu kan di sana tuh makannya kan favoritnya kan nasi jagung nasi jagung nasi jagung-nasi jagung lah gitu ya penting hidup kalau sekaya sayuran itu itu sih gampang aja itu banyak-banyak pokok ubi setelah itu dari Sumbawa setahun dari Sumbawa setahun terus kemana saya masuk pulau Hai Flores di pulau itu saya ada yang ngajak Kenapa pergi sana kan itu sudah mapan itu hidupnya ya Alhamdulillah di situ sudah mapan sebenarnya diajak sama Hai siapa ya Hai Pak Maklum Pak Maklum ini dia punya Hai perusahaan rumput laut perusahaan rumput laut dia janjikan kalau kamu dapat disini dapat 3000 kira-kira umur 15 tahun ya udah jom ikut saya kerja kerja dengan saya saya makan apa semua tanduk bagi kalian 5000 Wah pikir-pikir besar juga saya tahu saling tahu waktu besar-besaran di pasar masuk menetap itu mati masuk DND pas dibelakangannya persembunyiannya di situ jadi kita Oh bekasnya bekas-bekas pesembunyiannya itu Hai terus setelah itu enggak betah Hai habis itu enggak betah atau gimana kerja betul dia gaji dia gaji memang betul jadi betul jadi betul ini makar pun disediakan cuman saya tak berapa tak bertanya pun atalnya dua orang itu ikut semua kan tiga orang tetap tiga orang tetap tiga orang kemudian balik ke kembali ke kampung dengan cara yang sama dengan cara yang sama enggak pernah bayar rongkos enggak ah gini yang kedua yang putar baliknya itu saya dari dari itu langsung saya menuju ke pelabuhan ke Dindi DND dari kapal kayu ke Surabaya Hai saya tadi terpikir itu kenapa kenapa orang kan biasanya ke Jakarta Hai yang mencari ketimur kenapa ketimur itu siapa yang segini kalau ke Jakarta ke Jakarta ini otomatis kan kota-kota besar kalau kita enggak ada uang kalau di kota besar ini otomatis kita mati karena sewaktu-waktu harus menggunakan uang disitu kalau kita merantau biar dia ketimur itu namanya ke kampung tapi disitu itu otomatis ada petani Hai otomatis kalau ada petani kita hidup ya dari cara apapun kita mau 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 menghidupkan diri kita berjuang untuk hidup ya pun dari cara apa Oke setelah itu kenapa ke Malaysia Malaysia setelah itu sudah tak ada cara lain yang mau dikit ini di ya kenapa tapi kiranya balik ke sana lagi pikiran ada ada semua memang ada tapi pilihan terakhir kesini kenapa pilihan terakhir kesini itu saya pikir kalau saya keluar negeri saya bisa bekerja waktu itu ada ramai nggak orang ke luar negeri waktu itu yang banyak kalau di kampung bandan sini pun orang orang boyan yang paling banyak jadi dengar-dengarnya itu di Malaysia itu oke waktu itu kebetulan saya ada saudara juga disini pulang kemarin itu dapat banyak uang kan Alhamdulillah lah tapi kenapa udah banyak uang itu merasa nggak betah di rumah ya kalau untuk liku-likunya disini itu sangat banyak malah banyaknya banyak pahitnya daripada manisnya kok bisa pahitnya nomor satu kalau kita manisnya dulu manisnya manisnya kalau kita ada pekerjaan ya kita hidupnya itu agak happy sedikit senang gitu pahitnya kalau sudah gaji pertama masuk Malaysia gaji pertama tujuh masuk Malaysia gaji Rp17 itu di penjara bulujil 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 iya ini dekat sebelum-sebelum apa ini Mas Tendamani pudu-pudu raya sebelum-pudu raya itu tahun 91 tak salah tumbangnya minyara-minyara yang di Ampang dulu Hai tumbangnya minyara aja saya belum ada nih saya waktu itu tengah nonton Miss Bun Siddiq Hai Miss Bun Siddiq apa nonton badminton Miss Bun Siddiq dulu Hai kakaknya Rasip abangnya Rasip nontonnya dimana dikongsi Oh di TV TV dikongsi di beli gitu ya saya bu kemarin saya pulang ke sini masyarakat sini 17 ringgit itu kalau di pulangnya ke sini kalau 17 ringgit itu kalau dirubahkan dulu berapa kalau mau cari seribu satu juta itu sakit kepala kita harus dekat-dekat dua ribu mau cari satu juta Hai jadi lebih susah di sini dari daripada di sana di Indonesia ya Hai cuman di sini itu gampang ya gampang dari kerja pembangunan pembangunan itu sudah banyak di sini jadi kita bisa terkukur sejukatnya kerja ya tak beratlah ketimbang di sana ya kalau dihitung beratnya tuh memang terlampau berat di sini karena di sana tadi kan cuman pegang sapi ya orang mau jual sapi tolong pegangan ya jaga sapi tapi yang canggul itu enggak berat apa yang yang untuk digalimas itu mau dikatakan berat ya enggak berat sangat masih berat di Malaysia nanti kan disemprotu disemprot terus air itu sampai sampai keluar semua tanah kita cuman tinggal tarik-tarik aja memasukkan ke karpet itu di karpet itu pun disiram juga air juga terus dulangnya di dulang di dulang bagian dulang lain terus dukanya apa manisnya belum manisnya apalagi kalau di sini atau yang di sini kan katanya di Malaysia ini banyak Hai mak pahitnya ketimbang manisnya manisnya itu gini tapi paling lama di Malaysia Iya memang paling lama tapi banyak pahitnya pahitnya itu begini akhirnya ketika kita putus kerja kadang sampai satu bulan itu habis itu dah terpahitnya karena penghasilan yang Hai yang lepas itu sudah makin mengurangkan ini disitu letak pahitannya ikut siapa dulu saya kesini dulu sama Bang Haji Bang Haji Sarimin Hai sama almarhum bibit piduk dua kali dua kali habis itu saya disini duduk juga sama saudara si Ruzkiyah Hai yang suapinya Markodi Oh ya ya oke eh berangkatnya itu saya sama-sama dua tiga orang dari rumahku saya bahkan suatu suatu itu terus apa itu lagi adanya Haji Sarimin itu Hai biaya adanya Haji Sarimin itu itu kemudian di pahit Hai manisnya apalagi senang dapat kerja lah ya pilih-pilih kerja banyaklah pahitnya pahitnya itu kalau sudah putus kerja itu di sana bingung sini bingung nggak tahu yang ini kan pernah enggak dibayar gaji kecuali macam orang ada tokek betul-betul kan kita kan enggak kita kerti persorangan pernah enggak dapat gaji Hai pernah juga dulu saya pernah beresap dengan Cina di Ipoh namanya Akeo itu pernah saya tidak dibayar satu bulan satu bulan lebih kurang itu duitnya saya pasang kuda-kuda itu dalam satu rumah itu satu 300 masa itu satu biji rumah tapi tak termasuk atap bersamaan dengan satu jutaan satu juta rupiah itu lebih kurang 4 unit rupiah Hai empat blok itu dia bilangnya di sini dapat gaji just 1 juta Hai itu perlu sebulan Hai itu susah katanya disana senang dapat di Ipoh ini di Ipoh ini saya sudah Hai bukang sudah dila Malaysia dengan di Indonesia Hai untuk dapat satu juta itu lebih susah di Malaysia tapi kenapa balik ke Malaysia terus tahun dulu tahun yang dulu baru-baru saya masuk sini itu memang kalau dibandingkan dengan Indonesia itu lebih baik di sana gitu habis itu sehat kerja di sini satu tahun Hai pulang saya ada duit waktu itu tapi sudah pecah dengan tiga orang itu ya sudah pecah saya sudah pecah saya sudah masuk sini di sini kerja satu tahun habis saya pulang habis itu saya masuk sekolah lagi saya masuk SMP SMP tiga tahun masuk di Hai sudah putus berapa di sekolah habis itu tiga tahun empat tahun kemudian saya masuk lagi ke sini katanya orang lagi di sini Hai damai 30-an oke sekarang ekonomi dah kayak gini dalam hati saya tahun 96 tuh dah hancur kayak gini berarti banyaknya ini dalam hati saya masuk lagi masuk lagi ke sini tahun 96 itu saya dari sana itu ikut bis sampai ke Benkalis saya bayar lagi dari Surabaya nih bis ke tak itu bayar-bayar dari Surabaya saya naik ke Dumai jalan sendiri tak oh ada ini waktu itu saya dengan misli ada tekongnya juga lah teko-tekong tak ikut iya jalan sendiri nah jangan sendiri dia duk saya dua orang dan misli misal itu kan sudah luar masuk dulu dengan sabun dengan abangnya tuh dengan sabun itu oke saya janjian di kumbangan ini dia masih di gimana Hai ini yang luar Hai semuanya janjian Oke diikuti jumpa di ini karena ada sandur dulu malam sandur itu saya jumpa dengan di Ali kita pergi ke Malaysia ya saya pun ada mau pergi beli juga ini begini-gini-gini sudah lah janjian oke saya tak ada duit dia bilang itu kau ada berapa saya ada perantai bermak saya saya bilang itu yang saya echar kan dia bilang gitu saya beli saya juga lah yang beli Hai oke nanti saya mau pinjam sapinya bapak saya pinjam sapi bapaknya itu dijualkan sama bapaknya dapat enam ratus enam ratus ribu sama dulu oke kita pegang duit enam ratus saya pun dah pegang duit lima ratus berangkat dong berangkat Oh dari awal pertama itu modal enam ribu kesana sekarang ke semangat sekarang dapat modal 500.000 Iya Iya kalau gitu sebenarnya di Malaysia ini dari tanya kurang habis itu kerja satu tahun saya kirim dengan mama saya lebih daripada itu boleh memasak satu-satu yang senang perhiasan buat beli dan sisanya buat kalung yang saya bayar rutan itu enggak senang lah dia habis itu dulu karena ada telepon oke telegram saya minta alamat Oh alamatnya toke waktu di sana enggak ada telegram tapi sampai di sini ada sudah ada telegramnya nah dia kalau kalau mau ngirim surat itu pergi ke rumahnya saudara saya di Surabaya gitu Hai kalau tak pergi rumah Pak Mol cuman Pak Mol kan sibuk udah dinas umurkan abang saya tuh yang abang saya yang pertama tuh kan presidi kamar situ dulu di telang kalau kota dia lah yang yang pos Hai dia perjalanan hidup hidup saya itu terlampau komplek kompleknya manisnya itu baik-baiknya Hai nekuplik istilahnya orang sakit itu komplikasi dapat istri orang Medan itu kenanya gimana Hai dapat istri orang Medan itu begini ceritanya dulu saya pernah saya ke KL di Hai waktu saya masuk di akademi pelayaran tuh saya ke KL di pernah pun ikut pelayaran kemudian juga Hai banyak bener nih naik saya kapal naik kapal-kapalnya itu namanya multibet Hai WG lo indah Hai itu pelayaran tuh tujuannya gimana itu cuman untuk NTT sampai ke dalam itu itu setelah di Malaysia itu tahun 2000-2005-2005-2005 Hai umur 31 saya masuk akademi sudah tak ada cara-cara lain saya mau masuk SMA tak mungkin sudah 30 lebih umur saya kamu tapi saya harus saya mendapatkan pendidikan-pendidikan Oke sepikir-pikir saya pergi ke kawan saya di lantaman di lantaman itu ada kawan saya masih iparnya iparnya abang abang saya jadi polisi ini saya jadi aerob disitu Oke kalau kau macam itu daripada kau macam ini kamu masuk ini disitulah saya saya jumpain guru itu saya bincang-bincang oke begini-begini-begini persyaratannya ini 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 jasa terakhir apa semua silahkan Oke saya masuk disitu dari semua perantauan ini Malaysia Sumba Sumbawa Flores Lampung itu paling berkesan tuh pengen kesana lagi kalau ada kesempatan itu kemana saya paling-paling berkesan lagi saya pengen Hai menjenguk tempat saya pertama Hai hilang bu Hai saya ada rezeki lah yang di dalam itu Hai yang di dalam itu banyak teman-teman kita di Lampung banyak yang yang baru dengan kita kenal dengan orang-orang di kampung itu disana itu tak sempat kenal abang